Terima kasih pemirsa Anda bersama Presisi Pagi. Dari rumahnya seorang diaspora asal Jakarta menjawab tingginya permintaan modus fashion dan busana muslim di Washington DC, Amerika Serikat. Dengan koleksi busana dan aksesoris khas Indonesia, Teta Fashion berkembang lewat live shopping, interaksi lewat siaran live di medsos yang kian populer di Indonesia dan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kita simak liputan dari tim VOE. Dari hobi sebenarnya awalnya, dari Indonesia pun saya pernah ikut bazar-bazar gitu ya pameran sama temen. Jadi pas sampai di sini tuh ngeliat peluang untuk memperkenalkan baju-baju Indonesia gitu. Terus kebutuhan ibu-ibu di sini kan juga untuk baju muslim itu susah ya. Jadi yaudah saya buka Teta Fashion. Ruang bawah tanah ini berisi koleksi Teta Fashion, busana dan aksesoris khas Indonesia yang dikurasi Zerlita Arifin. Untuk menjawab tingginya permintaan warga di Washington DC dan sekitar akan modest fashion, busana sopan yang tidak terlalu memperlihatkan kulit. Kita lebih menonjolkan etnik Indonesia ya. Jadi ada tenun, ada jumputan, ada batik-batik. Sebagian ada cowok-cowok juga sih, kemeja batik atau baju koko muslim-muslim. Tidak hanya dari Indonesia aja, dari Middle East gitu juga. Kalau kita ngadain bazar itu mereka juga banyak yang beli juga. Kalau dari non-Indonesianya mereka cocok-cocok aja sih untuk membeli. Karena kan saya juga jual kaftan ya. Kalau orang sini kan ada yang lebih saiznya, itu lebih besar. Jadi untuk kaftan masuk ke mereka. Pelanggan senang dengan harga terjangkau. Misalnya salai kaftan berkisar antara 35 hingga 65 dolar. Baju untuk halakoh biasa pengajian bulanan. Jadi kita cari di Teta Fashion tangganannya. Kalau saya sih lebih suka Indonesian style ya. Dibanding yang, apa ya, baju muslim yang di daerah-daerah sini gitu. Oh, misalnya dari negara lain? Iya. Kenapa kok? Bahannya. Bahannya juga modelnya itu kayaknya lebih masuk ke kita gitu loh. Selain jualan di rumah atau di acara komunitas, Zerlita juga mengadakan live shopping di media sosial. Cara Jitu membidik target pasar yang mayoritas ibu-ibu diaspora Indonesia. Kalau saya punya toko kan saya harus stand by di toko. Kalau di rumah itu kan saya bisa sewaktu-waktu misalnya. Kadang kita mau live shopping aja, dadakan aja itu juga bisa. Setupnya paling cuma dibantu suami, terus kita pasang kayak ada musik-musiknya gitu supaya nggak sepi. Bisa lebih dari 30 orang. Suka ikut live shopping nggak? Oh, sering banget ya kita. Pokoknya kalau udah Mbak Teta bilang, hari Jumat jam sekian, uh buru-buru. Yang lagi masak, sambil masak, sambil buka Facebook, aduh seru banget. Kenapa sih di pelan shopping itu menyenangkan? Karena menarik, terus pasti harga juga lebih beda dibanding nggak live ya. Harga normal biasa. Harganya pasti diturunin? Diturunin. Zerlita memasang stoknya di Facebook dan membuka pre-order. Dengan bantuan adik, keju dan aksesoris dari berbagai pemasok di tanah air dikirim via pos dari Jakarta. Biasanya sampai di rumah Zerlita dalam waktu 1 hingga 3 minggu. Di Ruarda. Dari live shopping sendiri, Zerlita bisa menjual setidaknya 40-an baju dan aksesoris per bulan. Dari Germantown, Maryland, Ariadne Budianto, dan tim VOA.